Dan pemirsa kita akan langsung menyaksikan press con update menyelidikan kasus perundungan di SMA Binus Serpong. Ini dia. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 170 KUHP. Jadi total yang ditetapkan sejumlah 12 orang dengan rincian, 8 orang anak berkonflik dengan hukum, dan 4 orang tersangka. Untuk penerapan pasal, yang pertama, tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C. Junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76C berbunyi, Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian di pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 berbunyi, Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, Dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Yang kedua, pasal 170 KUHP berbunyi, Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang ketiga, tindak pidana kekerasan seksual dalam kurung PPKS, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf D, Junto pasal 5 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pasal ayat 4, pasal 4 ayat 2 huruf D, Junto pasal 5 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS berbunyi, Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nofisik yang ditujukan terhadap tubuh, Keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dengan ancaman hukuman paling lama 9 bulan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari Ibu Dia, dari Komisioner KPAI, Berkenan menambahkan. Siap, mungkin ini berkenan juga dari Ibu Kementerian PPBA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Kasat yang saya hormati, Ibu Lani dari KPPA, Bapak Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.